Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Apabila kita mendapati handphone OPPO dengan kasus lupa kunci layarnya, jangan buru-buru kita eksekusi menggunakan komputer. Kadangkala untuk handphone OPPO dengan kasus lupa kunci layar, bisa kita lakukan format data via recovery mode. Contohnya adalah handphone OPPO A16 yang aku pegang ini, kasusnya adalah lupa kunci layarnya. Sebelum kita eksekusi menggunakan komputer, kita akan coba dulu untuk masuk ke recovery mode pada handphone ini dan melakukan format data. Apabila kita beruntung, maka kita tidak perlu menggunakan komputer untuk menghapus kunci layarnya. Oke handphone, sekarang kita matikan. Kemudian kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan. Tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan sampai muncul logo OPPO di layarnya. Ketika sudah muncul logo OPPO, lepaskan tombol power-nya. Kemudian kita tunggu sebentar. Di pojok kiri bawah ada tulisan recovery mode. Bisa kita lepaskan juga untuk tombol volume bawahnya dan kita tunggu sampai handphone ini masuk ke recovery mode. Dan ini dia, ada tampilan pilih bahasa. Langsung kita pilih bahasa Inggris. Kemudian kita bisa pilih menu wipe data. Di sini ada dua menu yang kita pilih adalah menu format data. Yaitu menu yang kedua atau menu yang bawah. Ketika kita pilih menu format data, handphone ini tidak meminta verifikasi kunci layarnya. Hanya meminta untuk memasukkan verifikasi kode. Maka sekarang tinggal kita masukkan saja 4 digit kode verifikasinya. 1, 2, 4, 5. Kemudian akan muncul menu format data. Maka tinggal kita pilih menu formatnya saja. Dan kita tunggu sampai ada proses wiping data di layar handphone ini. Oke, kita tunggu sebentar. Ini dia proses wiping. Kita tunggu sampai proses wipe datanya selesai. Kalau sudah selesai, akan muncul tampilan wiped successfully. Bisa langsung kita pilih OK saja dan kita tunggu sampai handphone ini restart. Selanjutnya handphone akan menyala kembali dan akan melakukan proses loading yang lumayan lama. Jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Bisa dibilang pada kesempatan kali ini kita cukup beruntung. Karena kita bisa menghapus kunci layar pada OPPO A16 tanpa harus menggunakan komputer. Cukup dengan melakukan format data via recovery mode saja. Namun tidak semua handphone OPPO bisa dilakukan cara seperti ini untuk melakukan format data atau menghapus kunci layarnya. Kadangkala ketika tidak muncul menu formatnya. Atau ketika kita pilih menu format dan web data, ternyata handphone masih meminta verifikasi kunci layar. Maka tidak bisa kita lakukan hard reset atau format data atau web data via recovery mode. Kita tetap membutuhkan bantuan komputer, kabel data dan juga tool unlock. Untuk Mediatek teman-teman bisa gunakan MTK GSM Sulteng Tool. Untuk Qualcomm-nya teman-teman bisa gunakan Qualcomm Tool GSM Sulteng. Silahkan sesuaikan saja dengan tipe atau jenis chipsetnya. Oke kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai. Perhatikan sampai disini kunci layar hilang. Begitu juga dengan semua data yang ada di internal memori handphone ini. Namun tunggu dulu biasanya handphone yang mengalami lupa kunci layar di dalamnya sudah terlogin akun Google. Kita akan cek apakah handphone ini meminta verifikasi akun Google atau tidak. Cara mengetahuinya teman-teman bisa pilih menu lewati pada halaman sambungkan dengan wifi ini. Jika kita berhasil melewati halaman sambung dengan wifi tanpa harus menghubungkan handphone ini ke jaringan internet, maka akun Google tidak perlu kita verifikasi. Oke kita tunggu sebentar. Tampaknya handphone ini sudah terhubung ke jaringan internet via data seluler. Kita bisa coba untuk lepaskan dulu kartu SIM-nya. Kita akan coba untuk setup handphone ini tanpa mengkonekkan dulu handphone ke jaringan internet. Oke kita bisa kembali ke halaman sebelumnya, ke halaman sambung dengan wifi. Kita pilih menu lewati, kita coba klik berkali-kali. Ternyata tidak bisa kita lewati sambungkan dengan wifi atau halaman sambungkan dengan wifi ini. Kita diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet, baru bisa kita lewati halaman sambungkan dengan wifi tadi. Berarti handphone ini memiliki akun Google yang harus kita verifikasi. Yaitu akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Oke di halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin, kemudian kita tunggu sebentar. Sampai pada langkah ini kita sudah sadar jika handphone belum bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Karena tadi handphone meminta dihubungkan ke jaringan internet untuk proses setup-nya. Sekarang di sini kita diminta lagi untuk mengkonfirmasi kunci layarnya. Jelas kita tidak tahu. Karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya. Bisa kita lewati halaman ini dengan cara kita pilih tanda X di pojok kiri atas. Kemudian akan muncul tampilan loading lagi dan kita tunggu sebentar. Setelah loadingnya selesai kita diminta untuk verifikasi akun Google. Yang dimaksud dengan akun Google ini adalah email Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Sebelum kita lakukan format data via recovery mode. Jika teman-teman ingat akun Google-nya silahkan diloginkan saja untuk email Google-nya kemudian berikutnya. Dan masukkan kata sandinya. Namun jika teman-teman lupa akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini dengan metode yang sangat mudah. Yang pertama kita coba dulu dengan cara bypass menggunakan spesial kode dari halaman awal pilih bahasa. Kemudian masuk ke menu panggilan darurat dan kita ketikkan spesial kode bintang pagar 813 pagar atau bintang pagar 812 pagar. Namun cara ini hanya berlaku pada handphone Oppo seri lawas. Tampaknya untuk Oppo A16 yang aku pegang ini cara bypass spesial kode bintang pagar 813 pagar sudah tidak bisa lagi. Nanti kita akan berikan tutorial cara bypass akun Google pada handphone Oppo A16 pada video berikutnya. Untuk sementara sampai disini dulu video ini mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa walau belum jadi nota.